Di video kali ini, kita akan bahas tentang cara manual partisi saat instalasi Lubuntu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dan channel saya, Agustian Kamal. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba membuat video tentang cara manual partisi instalasi Lubuntu. Namun, sebelum berlanjut ke pokok materi, bantu saya untuk mengembangkan channel ini dengan cara klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar teman-teman mendapatkan notifikasi saat saya upload video terbaru. Kembali ke pokok materi. Pada saat proses instalasi Lubuntu, pada tahap partisi, teman-teman pilih lokasi harddisk yang akan digunakan untuk instalasi Lubuntu. Langkah pertama yang harus teman-teman buat yaitu partisi bootify. Untuk membuat partisi bootify, teman-teman bisa klik create. Untuk kapasitas yang akan digunakan bootify, teman-teman bisa inputkan 350MB. Untuk file system, teman-teman pilih part32. Untuk main point, teman-teman pilih bootify. Untuk flag, teman-teman pilih boot. Dan klik OK. Maka akan terbuat sebuah partisi dengan file system 432, main point bootify, dengan kapasitas 350MB. Langkah selanjutnya yang harus teman-teman buat yaitu partisi untuk swap. Untuk membuat partisi swap, teman-teman bisa klik pre-space. Kemudian dilanjutkan dengan klik create. Pada kapasitas, teman-teman bisa inputkan 2x kapasitas RAM. Jika RAM teman-teman menggunakan 2GB, maka ideal untuk kapasitas swap yaitu 4GB. 4GB jika dalam MB, maka di input 4096MB. Untuk file system, teman-teman pilih linux swap. Untuk flag, teman-teman pilih swap. Dan klik OK. Maka akan terbentuk sebuah partisi dengan file system swap dengan kapasitas 4GB. Langkah selanjutnya yang harus teman-teman buat yaitu partisi root. Untuk membuat partisi root, teman-teman bisa klik pre-space. Dilanjutkan dengan klik create. Untuk kapasitas, teman-teman bisa gunakan seluruh sisa kapasitas yang ada. Untuk file system, teman-teman bisa gunakan ext4. Untuk main point, teman-teman pilih ke root. Root di sini yaitu dengan initial slash. Untuk plug, teman-teman pilih root. Dan klik OK. Maka akan terbentuk sebuah partisi dengan file system ext4. Dengan main point root yaitu dengan initial slash. Ketika ketiga partisi ini teman-teman sudah siapkan, teman-teman bisa lanjutkan untuk proses install Lubuntu. Sekian video tutorial cara membuat manual partition installasi Lubuntu dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pembuatan video tutorial kali ini. Jika ada yang kurang jelas, silakan tinggalkan komentar. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Agar saya lebih semangat membuat video-video berikutnya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!